yang ingin menonton ya bisa menonton dengan resolusi fullscreen dan full hd supaya disini saya momen yo what's up i'm momen just keeping it and welcome to my video ya pada video kali ini sebelum kita membahas tentang tv pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadikan tv ini menjadi monitor laptop atau bisa dibilang menjadi dual monitor tapi memakai tv dan laptop tidak memakai pc pertama siapkan dulu hdmi ya kabelnya pasti sudah pada tau siapkan dua kabel hdmi dua kabelnya itu hdmi bukan ada yang sekarang itu ada yang ini nya hdmi dan yang satunya vga pertama siapkan dulu dua hdmi seperti ini ya seperti ini jika sudah tinggal di cowokan sebenarnya mah ini mudah sekali tapi mengapa saya membuat videonya karena awalnya itu memang mudah tapi yang sulitnya itu atau yang lumayan sulitnya itu ketika setting di monitornya yuk ya seperti yang kalian tahu kabel ini hdmi nya ada dua yang satu di sebelah kanan dan yang satu lagi di sana tapi saya akan mencolokkannya yang ini ke hdmi yang satu oke jika dua kabel hdmi ini sudah terpasang satu ke port yang tv yang satu lagi ke port laptop dan yang selanjutnya kita nyalakan tv nya ini sebelumnya itu biasanya itu kalau kalian mau pakai antena itu biasanya modenya itu di htv ya htv kalau enggak avi kalau saya biasanya mau pakai usb ya oh ini lightingnya jika sudah pindahkan ke hdmi 1 biasanya di settingan pertamanya itu ya bisa kalian lihat disini saya laptopnya jika di settingan awal biasanya itu masih settingan seperti ini masih settingan duplicate jadi hasil mirror dari laptop nah bagaimana biar menjadi dua monitor secara berbeda caranya cukup mudah seperti yang tadi tinggal di klik atau proyektor window p atau di laptop kan suka ada yang proyektor nya tinggal pilih yang extended ini tidak usah di operai lagi kalau ingin hanya laptop tinggal pilih PC screen only maka akan hanya laptop dan di menu selanjutnya ada duplicate duplicate ini untuk bersamalah jadi settingan yang di laptop sama di tv ini sama tapi fungsinya bukan dual monitor kalau yang second screen only ini hanya menampilkan yang di tv aja jadi untuk jadi monitor utama aja tapi yang di monitor laptopnya mati jadi fungsi utamanya ada disini semua nah yang uniknya itu saya mau pakai extended jadi untuk dua atau ya bisa lebih sih sebenarnya tapi saya mau pakai dua monitor jadinya siap settingan pertama kalian bisa setting dulu di display setting pertama di display setting ini disini ada dua monitor yang pertama yang satu itu yang laptop yang dua itu yang tv yang ingin men setting tv monitor ini sebagai monitor utama kalian bisa pilih di bagian bawahnya ada screen resolution tergantung tv nya ya disini kan full HD jadi direponisikan restorusnya juga full HD meskipun yang laptopnya HD dan disini ada tulisan multiple display pastikan disini sudah extended jadi bisa seperti ini jika ini memakai jadi bisa dipindahkan ke laptop yang kecil atau yang monitor yang di laptop ini yang membuat saya unik dari dua monitor ini jika ingin menerapkan secara permanen jadi ingin seperti saya ini saya mengklik sebuah film gun player langsung di tv ini tidak di laptop sekarang saya men setting monitor utamanya di monitor tv ini dan contohnya fungsi utamanya itu hanya untuk sebagai dual monitor ya jadi yang satu monitor untuk netik misalnya dan yang satu ini butuh hiburan buat nonton nah word yang ada disini bisa digeser tv monitor ini gak ada keyboard jadi kalian bisa geser kesana ke yang bagian kecil ini jika ingin menetik di word ya monitor yang di laptop ini sudah masuk ke word kalau yang disini jika ingin penonton ya bisa menonton dengan resolusi full screen dan full HD ya contohnya disini yang disini laptop bisa untuk mengetik karena laptop biasanya dipakai untuk mengetik atau hal-hal lain dan tv ini bisa berguna untuk hiburan atau menonton film bahkan bisa sampai karaoke dengan memplaykan musik saya tidak bisa memplay musik karena bisa kena copyright ya sekian saja video hari ini kali ini jangan lupa jika kalian suka video ini jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya I'll see you guys in the next video karena di video berikutnya saya akan mencoba mereview tv ini hai